Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Simple News Video Pada video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semua Sebuah video tutorial yang berjudul Cara supaya file Microsoft Office dapat terbuka secara otomatis Saat komputer atau laptop dinyalakan Nah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Ayo buruan klik tombol subscribe-nya Jangan lupa juga untuk klik lonceng pemberitahannya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami Klik juga tombol suka untuk menyukai video ini Dan bagi juga video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain Di sini saya mempunyai 2 buah atau 2 dokumen Excel ya Teman-teman bisa menggunakan file Microsoft Office lain Misalnya Microsoft Word atau Microsoft Wordpoint Untuk dibuka atau dijalankan secara otomatis Saat komputer atau laptop dinyalakan Selanjutnya teman-teman membuat shortcut ya Membuat shortcut untuk kedua file ini Caranya yaitu kita shortcut Kemudian klik kanan Dan pilih create shortcut Nah setelah itu Yang file shortcutnya ini kita cut ya teman-teman Kita cut Kemudian teman-teman buka menu start Lalu all program Nah pada all program ini teman-teman cari folder startup ya Startup Teman-teman klik kanan startup Folder startup Kemudian klik explore Nah setelah itu akan muncul Folder startup ya Teman-teman pastikan shortcut kedua dokumen tadi Di dalamnya Seperti ini Nah Sudah jaya teman-teman Kemudian close Dan silahkan di Restart Ya Laptop atau komputer teman-teman Di restart Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah teman-teman Mudahkan caranya Itulah cara untuk Menjalankan secara otomatis File dokumen Microsoft Office Di komputer Atau di laptop Semoga video ini dapat bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan selamat mencoba Sekian terima kasih Sampai ketemu pada video selanjutnya Sampai ketemu pada video selanjutnya